Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Leo Chandra, di sana. Leo, apakah sidang sudah kembali mulai dilanjutkan? Silakan. Selamat siang, Tisa. Ada juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya memang sidang tadi dimulai pada pukul 9 dan kemudian sidang diskors pada pukul 12. Dan nantinya akan dilanjutkan lagi pada pukul 1 lebih 30. Untuk agenda kali ini di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat adalah pembuktian dari kuasa hukum Pegi Setiawan yang juga membawa 5 orang saksi ditambah dengan 1 ahli pidana hukum. Dan tadi ahli pidana hukum yang hadir adalah Profesor Dr. Suhadi Cahaya yang kemudian ini juga memberikan keterangannya di depan Hakim dan juga di depan Polda, Jawa Barat. Dan juga tadi kuasa hukum Pegi juga beberapa kali memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli pidana. Dan untuk mengetahui, Tisa. Ada juga pemirsa TV One. Saya ingin mengajak Anda untuk mewawancari salah satu kuasa hukum dari Pegi Setiawan untuk menanyakan apa-apa saja tadi yang menjadi bahan perbincangan di persidangan. Mengingat bahwasannya dihadirkan juga beberapa saksi dan tadi diperiksa saksi pidana. Dan sudah ada Bapak Marwan Iswandi selaku kuasa hukum. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Leo. Tadi pada saat persidangan kita mengikuti bahwasannya Pak Iswandi juga memberikan beberapa pernyataan. Begitu pertanyaan dan juga pernyataan. Dan ini juga beberapa kali juga disepakati. Begitu dengan ahli pidana. Apa saja yang tadi disampaikan Pak? Beberapa pernyataan saya dan saya tanya ulang. Daripada kita panjang lebar-panjang lebar, biar saya tanya ulang. Saya bilang, ini menurut ahli pidana, kan DPO itu namanya Pegi alias Perong. Sementara klien kami yang ditangkap Pegi Setiawan. Nah bagaimana menurut dari, dan ciri-cirinya juga berbeda, alamanya berbeda. Bagaimana menurut keterangan dan menurut pengetahuan ahli sebagai seorang ahli pidana? Satu tidak, untuk mentersangkakan yang bersangkutan. Dijawab oleh ahli pidana, tidak sah. Apa konsekuensinya? Dibatalkan, digugurkan tersangkanya. Itu satu. Yang kedua, proses penangkapan. Klien kami ini, ditersangkakan dulu, baru dilakukan tahapan-tahapan. Meminta keterangan saksi, mengumpulkan alat-alat bukti lain. Dan banyak, banyak lagi. Banyak. Tapi intinya, saya sampaikan kepada seorang ahli tadi. Nah bagaimana kalau seandainya, dari persidangan yang ini sekarang, konsekuensinya apa? Harus dibatalkan, tersangkanya, jelas. Terang-benerang, dikatakan seperti itu. Dan itu tadi dia, Tisa dan juga Pembesi Setiawan. Kita akan mendengarkan juga nantinya. Akan ada beberapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan di ruang Sidang Satotor, di ruang Kusumaat Maja, di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kembalikan Anda di studio, Tisa. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Pemirsa.